Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 4279 Setelah YeQ berurusan dengan Chen Fen dan murid sekte pedang Qingyun, matanya tertuju pada Fang Tianming, dan dia berjalan mendekat. Selama kita membunuh orang ini, obat ajaib itu akan menjadi milik kita. Tuan Chang Mei berpikir sendiri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang. Masih bisakah kamu berdiri? YeQ berjalan ke arah Fang Tianming dan bertanya dengan ramah. Ya. Setelah Fang Tianming selesai berbicara, dia berjuang beberapa kali dan berdiri menahan rasa sakit. Itu benar, dia laki-laki. Setelah YeQ selesai berbicara, dia mengeluarkan ramuan dan menyerahkannya kepada Fang Tianming, berkata, Setelah meminum ramuan ini, lukamu akan pulih dengan cepat. Fang Tianming segera mengenalinya, ramuan ini adalah obat mujarab tingkat menengah tingkat bumi. Segera, Fang Tianming sangat tersentuh, dan berkata, Kakak Long, ketika kita bertemu untuk pertama kalinya, kamu menyelamatkan hidupku dan bahkan memberiku obat mujarab. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. YeQ berkata, meskipun kita bukan dari keluarga yang sama, tapi tanah suci kuno dan sekte yinyang adalah sekutu, kita adalah sekutu. Mengapa Anda harus sopan di antara sekutu? YeQ memasukkan ramuan itu ke tangan Fang Tianming, dan melanjutkan, Tapi saudara Fang, saya ingin obat ajaib, tolong jangan pedulikan. Fang Tianming menoleh dan melirik obat ajaib keabadian di atas batu, dan berkata, obat ajaib ini adalah sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Kakak Long ingin membelinya. Tentu saja, saya tidak keberatan. Sebenarnya, Fang Tianming sangat menginginkan obat ajaib itu, tetapi dia tahu bahwa jika Bodhisattva Naga tidak mengambil langkah tepat waktu, dia pasti sudah dibunuh oleh Chen Feng sejak lama. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya sekarang, tetapi, Bodhisattva Naga juga memberinya obat mujarab kelas menengah tingkat bumi. Apa alasan dia harus bersaing dengan Bodhisattva Naga untuk mendapatkan obat ajaib? Bahkan jika dia ingin meraihnya, dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimanapun, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Chen Feng, tetapi Chen Feng dibunuh oleh Naga Bodhisattva. Terima kasih banyak, saudara Fang, tua. Ye Kiu hendak meminta pendeta Chang Mei untuk mengambil obat ajaib. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa pendeta Chang Mei telah menyelinap ketumpukan mayat di beberapa titik, mencari cincin luar angkasa. Kulit Fang Tianming sedikit jelek, karena sebagian besar mayat itu berasal dari sesama muridnya. Kakak Fang, maaf membuatmu tertawa. Layanku ini bagus dalam segala hal, tapi dia suka memanfaatkan banyak hal. Ye Kiu menjelaskan. Fang Tianming menghela nafas dan berkata, Saya bergaul dengan mereka siang dan malam di tanah suci, dan kami merasa seperti saudara dan saudari. Jika mereka tidak datang untuk mengubur sarang naga, tetapi tetap di tanah suci dan berkonsentrasi pada budidaya, maka beberapa dari mereka mungkin menjadi orang suci di masa depan. Mereka memiliki manfaat besar, saya tidak pernah menyangka mereka semua akan mati di sini. Berbicara tentang ini, alis Fang Tianming dipenuhi dengan kesedihan, dan matanya merah. Kakak Fang, turut berduka cita. Ye Kiu terhibur. Fang Tianming menyeka air matanya dan berkata, Karena mereka sudah mati, tidak ada gunanya menyimpan cincin interspatial itu, jadi aku akan memberikannya kepada pelayanmu. Mayat tersisa, batuk-batuk. Fang Tianming terbatuk keras, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Kakak Fang, kamu minum ramuan untuk menyembuhkan lukamu dulu, dan aku akan memilih obat ajaib, kata Ye Kiu. Fang Tianming memasukkan ramuan itu ke mulutnya, duduk bersila di tanah, dan mulai menyembuhkan lukanya. Memanfaatkan waktu ini, Ye Kiu melangkah ke depan batu, mengambil ramuan keabadian, dan menyentuhnya di telapak tangannya. Bab 4280 Saya melihat cahaya keemasan dari obat abadi ini, sembilan daun itu seperti benang emas, panjangnya lebih dari setengah meter, penuh dengan aura suci. Sangat keren mendapatkan obat ajaib dengan mudah. Ye Kiu memasukkan ramuan keabadian ke dalam tas alam semesta. Pada saat yang sama, dia mengintip telur misterius itu dengan perasaan spiritualnya. Telur itu masih sama, dan ukurannya belum tumbuh. Untuk mencegahnya melahap bahan obat, Ye Kiu menekannya. Dengan seteguk kuali kian kun. Merasakan Ye Kiu melihatnya, telur misterius itu berguling-guling, seolah berkata kepada Ye Kiu, Biarkan aku keluar dengan cepat. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu suka mencuri bahan obat? Tetap di sana dengan jujur, atau aku akan mengalahkanmu. Ketika Ye Kiu berbicara, dia mengambil banyak ramuan dan melemparkannya ke depan telur. Kemudian, dia melirik obat Martin lagi. Cerpelai obat sedang tidur, perutnya yang kecil menggembung, dan masih banyak remah ramuan di tubuhnya, terlihat lucu dan jujur. Bajingan kecil Taoise Chamei tiba-tiba muncul di belakang Ye Kiu, dan berkata melalui transmisi suara, Ada apa denganmu? Orang itu berasal dari tanah suci kuno, mengapa kamu memberinya obatmu jarab? Pilroh kelas menengah? Apakah menurutmu ada terlalu banyak pilroh dan tidak ada tempat untuk menaruhnya, jadi kamu bisa memberikannya kepadaku? Apa yang bisa kamu lakukan untuk musuh? Nada Taoise Chamei penuh dengan ketidakpuasan dan keluhan. Ye Kiu tersenyum dan mentransmisikan suara, pepatah lama itu bagus, saya tidak ingin anak saya terikat pada serigala, apakah Anda pernah melihat saya begitu murah hati kepada musuh saya? Orang asli dengan alis panjang memahaminya dalam hitungan detik dan bertanya. Bajingan kecil, air buruk apa yang ada di perutmu? Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Ye Kiu memarahi dengan marah, kamu bajingan, di depannya, mencari interspatial. Kamu benar-benar. Membuatku malu, ada? Kami telah memperoleh banyak harta di beberapa kota sekte yinyang. Di masa depan, Anda tidak boleh serakah untuk keuntungan kecil. Orang asli dengan alis panjang tertawa dan berkata, orang miskin seperti harta, sama. Seperti kamu suka wanita. Semakin banyak semakin baik. Ye Kiu. Tapi sekali lagi, bajingan kecil, jangan salahkan aku karena mempermalukanmu, obat ajaib dari Anda. Anda akan membiarkan saya mendapatkan beberapa manfaat, kan? Menjadi murah untuk orang lain lebih baik daripada murah untuk orang miskin. Ye Kiu hendak mengirimkan suara ketika dia tiba-tiba mendengar suara itu, berbalik dengan cepat, dan hanya melihat bahwa Fang Tianming telah menyelesaikan penyembuhan, dia berdiri. Kakak Long, terima kasih atas kebaikanmu. Setelah Fang Tianming selesai berbicara, dia membungkuk 90 derajat kepada Ye Kiu. Ye Kiu berkata, Kakak Fang, kamu tidak harus sopan saat melihat ketidakadilan. Fang Tianming berbalik, melambaikan tangannya, dan aliran udara yang kuat menyapu. Dalam sekejap, mayat para murid di Tanah Suci Kuno dikumpulkan menjadi cincin luar angkasa oleh Fang Tianming. Ye Kiu bertanya, Kakak Fang, apa rencanamu selanjutnya? Fang Tianming menjawab, Kakak Long, aku akan mencari orang lain di Tanah Suci Kuno kita. Kakak Long, jangan biarkan ini pergi, aku akan membelikanmu minuman saat balas dendam terbalaskan. Fang Tianming menangkupkan tangannya dan berubah menjadi lumpuh bayangan itu menghilang. Bab 4281. Ye Kiu melihat ke arah di mana Fang Tianming menghilang, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Bajingan kecil, aku mengerti sekarang. Tuan Chang Mei tidak melihat niat Ye Kiu sampai saat ini, dan berkata, kamu meninggalkan Fang Tianming karena kamu ingin dia menyampaikan berita dan memprovokasi perang antara Tanah Suci Kuno dan Sekte Pedang King Yun. Ye Kiu tertawa dan berkata, benar, jika Fang Tianming meninggal, lalu siapa yang tahu bahwa Chen Fen telah membunuh begitu banyak murid dari Tanah Suci Kuno? Tanah untuk berurusan dengan Chen Tianming. Taoist Chang Mei berkata, bajingan kecil, saya pikir itu tidak perlu. Kamu memiliki api aneh tingkat kaisar, mengapa kamu harus takut pada Chen Tianming? Siapapun dia, langsung terbakar menjadi abu, sederhana dan langsung. Ye Kiu berkata, kamu pikir aku tidak ingin melakukan ini? Api, jangan lupa sekarang, orang-orang itu memiliki latar belakang yang hebat. Ki Tian adalah murid Wu Ji Tianzun, kakek Chen Tianming adalah Raja Suci, dan ayah Xiao Yi Chen adalah pemimpin sekte butian. Mereka juga adalah putra dewa nomor satu di sekte masing-masing. Dan semuanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Pikirkan, jika mereka keluar dari gunung dengan identitas mereka, kekuatan di belakang mereka tidak akan memberi mereka beberapa kartu untuk menyelamatkan mereka hidup. Ye Kiu berkata, basis kultivasi saya sangat lemah, ketergantungan terbesar sekarang adalah api tingkat kaisar yang berbeda, jika api yang berbeda tidak dapat membunuh mereka, maka kita akan mati. Jadi, biarkan mereka saling. Bertarung pertama, dan gunakan kesempatan ini untuk menguji kedalamannya. Sekarang kamu mengerti, kan? Taoist Chang Mei berkata, saya telah melihat kebenaran yang begitu sederhana. Saya bertanya kepada Anda, ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mengekspresikan diri. Ye Kiu memarahi, Bao tidak tahu malu. Chang Mei yang asli berpura-pura tidak mendengar, dan bertanya, bocah cilik, kamu menyelamatkan hidup Fang Tian Ming sehingga dia bisa melaporkan beritanya. Aku mengerti ini, tapi aku masih tidak bisa mengetahuinya. Mengapa Anda memberinya obat mujerab kelas menengah tingkat bumi? Sebelumnya, Beritahu para murid dari Tanah Suci Kuno lainnya tentang berita itu, sehingga kita dapat menangani Chen Tian Ming lebih awal. Juga, bahkan jika saya ingin memberi Anda obat mujerab, Anda tidak berani memakannya. Taoist Chang Mei bertanya-tanya, apa maksudmu? Apakah ada yang salah dengan obat mujerab itu? Ye Kiu berkata sambil tersenyum, meskipun obat mujerab itu sangat efektif dalam penyembuhan, tapi aku menambahkan racun kronis yang tidak berwarna dan tidak berbau ke obat mujerab itu. Bahkan jika Fang Tian Ming tidak mati terkubur di sarang naga, setelah beberapa hari, dia juga akan diracun dan mati. Chang Mei yang asli menatap dengan mata terbelalak, dan berkata dengan heran, Bajingan kecil, apakah kamu terlalu beracun? Ye Kiu tidak setuju, jumlah kecil bukan seorang pria, itu tidak beracun bukan seorang suami. Mengapa memperlakukan musuh dengan belas kasihan? Selain itu, jika aku tidak menyelamatkannya, Chen Feng akan membunuhnya sejak lama. Fang Tian Ming harus berterima kasih kepada saya karena bisa hidup beberapa hari lagi. Karena itu, mata Ye Kiu berkilat dengan niat membunuh, dan dia berkata, tunggu mereka bertarung dulu, dan kemudian kita akan mengambil kesempatan untuk membuat bergerak dan coba pertahankan semua orang yang datang ke sini. Sebelum memasuki sarang penguburan naga, Ye Kiu baik-baik saja. Tak satu pun dari orang-orang dari kekuatan besar itu bisa keluar hidup-hidup. Orang-orang ini adalah tulang punggung pasukan utama di hutan belantara timur, membunuh mereka akan menyebabkan kerugian besar bagi pasukan utama. Taoist Chang Mei berkata, bajingan kecil, kamu melakukan hal yang benar. Dunia kultifasi berbeda dari dunia sekuler kita. Tidak ada hukum untuk membatasinya. Siapapun yang memiliki tinju terbesar adalah orang yang benar. Benar-benar tidak ada perlu menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Bab 4282 Mulai sekarang, tujuan kita adalah, orang tidak menyerang saya, saya tidak menyerang orang lain, jika orang menyerang saya, Anda akan musnah. Taoist Chang Mei tersenyum dan berkata, bajingan kecil, bisakah kita mendiskusikan sesuatu? Melihat Ekspresinya, Ye Kiu tahu bahwa tuan Chang Mei ingin mendapatkan keuntungan dan bertanya, apakah kamu menginginkan ramuan keabadian? Apakah Anda malu menyebut diri Anda seorang pria seperti ini? Ye Kiu merasa geli dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Orang asli dengan alis panjang tersenyum dan berkata, jika kamu menemukan obat ajaib langkali, bisakah kamu memberikannya kepadaku? Kata Ye Kiu, ya, aku tidak akan merebutnya darimu. Tidak cukup hanya dengan tidak merebutnya dariku. Jika orang lain menyukaimu, kamu harus merebutnya untukku. Takut Ye Kiu tidak setuju, Tuan Chang Mei berkata, kita adalah teman hidup dan mati, dan kamu tidak akan membuat masalah sekecil itu. Jangan bantu aku jika kamu sedang sibuk, kan? Ye. Kiu langsung setuju, dan berkata, oke, saya berjanji kepada Anda tentang masalah ini, jika Anda menemukan obat ajaib lagi, apapun yang terjadi, saya akan mendapatkannya untuk Anda, temukan obat ajaib. Setelah selesai berbicara, dia pergi. Berhenti. Ye Kiu berteriak keras. Mengapa? Tuan Chang Mei kembali menatap Ye Kiu. Jangan lupakan identitasmu. Ye Kiu berkata, izinkan aku mengingatkanmu, kamu adalah pelayanku sekarang, kamu harus mengikutiku. Tuan Chang Mei sedikit tidak senang, ngomong-ngomong, aku belum pernah terlihat oleh orang lain, jadi apa yang kamu takutkan? Ye Kiu berkata, akan terlambat jika orang lain melihatnya. Oke. Pendeta Chang Mei berjalan kembali, mengikuti di belakang Ye Kiu, dan berkata, bajingan kecil, aku sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Jika kamu mengatakan kamu berpura-pura menjadi bodhisattva naga, apakah kamu akan segera terlihat? Coba pikirkan, bodhisattva naga diterima oleh Wu Ji Tianzun, dan Ki Tian adalah murid Wu Ji Tianzun. Keduanya adalah master yang sama, bukankah mereka akur siang dan malam? Sepanjang siang dan malam, mereka harus memperlakukan satu sama lain dengan sangat baik. Akrab. Kalau begitu, bukankah sangat berisiko bagimu untuk menyamar sebagai bodhisattva naga? Ye Kiu tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Tawis Changmei bertanya. Orang tua, aku sudah memikirkan apa yang kamu katakan sejak lama, tetapi kamu mengabaikan satu hal. Ye Kiu berkata, Ki Tian adalah putra dewa nomor satu dari sekte Yin Yang, seorang jenius tiada tara yang langka. Dalam seribu tahun, apakah Anda pikir bodhisattva naga memenuhi syarat? Bergaul dengannya siang dan malam? Juga, apakah Wu Ji Tianzun akan membiarkan bodhisattva naga tinggal bersama Ki Tian? Mungkin terpojok oleh Wu Ji Tianzun untuk berlatih keras. Changmei Zhenren tertawa dan berkata, Bajingan kecil, kamu sudah dewasa, dan kamu telah mempertimbangkan banyak hal dengan sangat hati-hati. Sepertinya, HMPH, Ye Kiu mendengus dingin, dan berjalan ke depan. Taoise Changmei mengikuti. Keduanya tidak terburu-buru, seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman, mereka berjalan perlahan sambil mengagumi pemandangan. Saran pemakaman naga benar-benar terlalu besar. Dua jam kemudian, tiba-tiba, bau darah yang kuat menghampiriku. BAP 4283 Ye Kiu mencium bau darah, dan segera menghentikan langkahnya, mendongak, dia menemukan hutan batu di depannya. Di hutan batu, terdapat berbagai macam bongkahan batu yang berbentuk aneh, masing-masing tingginya sekitar puluhan kaki, dengan bentuk yang berbeda, dan tidak ada rumput yang tumbuh. Baunya sangat berdarah, sepertinya banyak orang mati di depan kita, kata Taoise Changmei. Ayo masuk dan lihat, hati-hati. Ye Kiu mengingatkan dan berjalan ke hutan batu. Setelah beberapa saat, dia melihat mayat itu. Ada mayat di mana-mana di tanah, darah terciprat ke mana-mana, dan pemandangannya sangat berdarah. Dari pakaian yang dikenakan pada mayat-mayat ini, dia mengenali bahwa orang mati ini berasal dari sekte pedang Kinyun. Berengsek, begitu banyak orang yang mati, siapa yang melakukannya? Orang asli dengan alis panjang berkata, dan tidak ada satu kerangkapun, apakah ini terlalu kejam? Ye Kiu berlutut dan menatap mayat itu dengan hati-hati untuk beberapa saat, berkata, itu dilakukan oleh orang-orang dari tanah suci kuno. Orang asli dengan alis panjang bertanya, bagaimana kamu tahu? Nafas tinju pasti dilakukan oleh tanah suci kuno. Ada juga mayat-mayat ini, yang dipotong-potong dengan tinju setelah kematian. Jika saya menebak dengan benar, orang-orang di tanah suci kuno melakukannya untuk balas dendam. Jangan lupa, sebagian besar murid tanah suci kuno yang bersama Fang Tianming dipotong-potong oleh Chen Fen. Pria sejati dengan alis panjang berkata, jika Anda mengatakan itu, semuanya bergerak ke arah yang Anda harapkan. Ye Kiu tersenyum dan berkata, ini baru permulaan, dan itu akan menjadi semakin seru di masa depan. Keduanya berjalan melewati hutan batu dan terus maju. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak mayat yang terpotong-potong, dan yang mati masih menjadi murid sekte pedang Qingyun. Setiap kali Ye Kiu melihat mayat yang terpotong-potong, dia akan berhenti dan mengamati dengan cermat. Dia menemukan bahwa beberapa mayat tidak hanya memiliki aura tinju dominasi langit dan bumi, tetapi juga aura lain, dan lebih dari satu. Ini juga menunjukkan bahwa tanah suci kuno dan kekuatan lain bekerja sama untuk menangani sekte pedang Qingyun. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Yang terbaik adalah membunuh Chen Tianming. Bocah kecil, apa yang kamu tertawakan? Tanya Taoist Changmei. Aku memikirkan beberapa hal yang menarik. Setelah Ye Kiu selesai berbicara, dia terus bergerak maju dengan orang yang sebenarnya beralis panjang. Kali ini, mereka melakukan perjalanan ratusan mil. Tentu saja, dengan basis kultifasi Ye Kiu dan Master Changmei, jika mereka tidak sengaja melambat, mereka bisa tiba dalam sekejap mata. Sarang penguburan naga benar-benar terlalu besar, tidak hanya ada pegunungan yang bergulung, tetapi juga banyak sungai. Setiap sungai perkasa, berderap dan menderu, berbaris maju tanpa henti. Tuan Changmei berseru, tempat ini luar biasa. Omong kosong, ini adalah sarang pemakaman naga. Ye Kiu berkata, Kaisar naga dimakamkan di sini. Anak nakal, beritahu aku, apa tingkat kultifasi Kaisar naga sebelumnya kematiannya? Orang asli dengan alis panjang bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah itu seorang Kaisar yang hebat? Jika Kaisar naga adalah seorang Kaisar yang kuat, dia akan terkenal di seluruh dunia. Namun, karena dia adalah disebut Kaisar naga, kekuatannya pasti tidak lemah. Berbicara tentang ini, Ye Kiu menghela nafas dan berkata, Faktanya, ada pada saat itu, saya merasa bahwa mengolah yang abadi cukup membosankan. Lihatlah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu, dan kemudian lihat Kaisar-Kaisar agung itu, siapa yang pada akhirnya tidak mati? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang mereka kejar setelah berlatih selama ribuan tahun? Tentu saja mereka mengejar keabadian. Kata Chang Mei. Bab 4284. Ye Kiu terdiam beberapa saat. Keduanya terus bergerak maju, dan saat mereka berjalan, Ye Kiu tiba-tiba berhenti. Ada apa? Tauis Chang Mei bertanya dengan gugup, melihat sekeliling, mengira dia dalam bahaya. Si kecil sedikit gelisah. Setelah Ye Kiu selesai berbicara, dia membuka tas kian kun, dan Martin obat melompat ke bahunya dengan, wuss, lalu berdiri tegak, dengan cakarnya menunjuk ke satu arah, dan membuat suara, cici, dari mulutnya. Ye Kiu tahu bahwa si kecil memiliki indera penciuman yang sangat tajam, terutama jika menyangkut ramuan. Apakah ada obatmu jarab ke arah yang kamu tunjuk? Tanya Ye Kiu. Si kecil menggelengkan kepalanya. Mungkinkah itu obat ajaib? Tanya Ye Kiu. Bud kecil menganggup tajam. Tauis Chang Mei bersemangat, dan berkata, bajingan kecil, sudah beres. Obat ajaib yang saya temui kali ini adalah milik saya. Anda tidak diizinkan untuk merebutnya dari saya. Anak kecil, bawa kami ke sana. Tauis Chang Mei sangat bersemangat. Woos, bocah laki-laki itu melompat dari bahu Ye Kiu, berubah menjadi bayangan, dan dengan cepat tersapu. Ye Kiu dan Tauis Chang Mei mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, Siau Budian berhenti dan berdiri di kaki puncak gunung. Puncak gunung tingginya sekitar beberapa ratus kaki, seperti binatang buas, seluruh tubuhnya gelap gulita. Bajingan kecil, cepat lihat. Tauis Chang Mei menunjuk ke puncak gunung dan berteriak. Ye Kiu mendongak, dan menemukan ada kabut-kabur di atas puncak gunung, dan samar-samar dia bisa melihat cahaya ilahi di kabut, sirkulasi. Woos! Si kecil dengan cepat mendaki gunung, gerakannya sangat sensitif, seperti kera. Ayo pergi. Pendeta Chang Mei mengikuti. Pelan-pelan, waspadalah terhadap bahaya, teriak Ye Kiu, dan juga mengejarnya. Segera, mereka datang ke puncak gunung. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya dingin, rambutnya berdiri tegak, dan kegelisahan yang kuat muncul di hatinya. Xiao Budian sedang berjongkok di tanah, dengan sepasang mata kecil menatap kabut dengan mata tajam. Bajingan kecil, tempat ini tidak mudah, aku merasa sangat berbahaya, kata Chang Mei Shen Ren dengan suara yang dalam. Ye Kiu melihat dan menemukan bahwa puncak gunung itu sangat luas, lebih besar dari selusin lapangan sepak bola, dan semuanya tertutup lapisan kabut tebal. Kegelisahan datang dari lapisan kabut itu. Namun, di tengah kabut, ada cahaya ilahi yang berkelap-kelip dari waktu ke waktu. Jelas, di mana cahaya ilahi berada, di situ ada harta karun. Orang tua, cobalah, kata Ye Kiu. Taoise Chang Mei mengeluarkan koin tembaga dari mansetnya, menjentikannya dengan jari-jarinya, dan koin tembaga itu terbang keluar dengan suara, suos. Tanpa diduga, begitu koin tembaga bersentuhan dengan kabut, mereka diam-diam berubah menjadi debu. Taoise Chang Mei dan Ye Kiu saling bertukar pandang, dan dia mengeluarkan pedang panjang dari cincin interspatial, pedang panjang ini adalah senjata murid sekte pedang King Yun, dan sangat tajam. SSST Tuan Chang Mei membuang pedang panjang itu, hanya untuk melihat bahwa pedang panjang itu baru saja menyentuh kabut dan berubah menjadi bubuk. Hah. Kulit Taoise Chang Mei sedikit berubah, dan dia berkata, bocah cilik, sepertinya kabut ini bukan hal yang fana. Jika kita ingin masuk, saya khawatir itu akan sedikit merepotkan. Ye Kiu hendak membuka mata langitnya untuk mencari tahu, ketika tiba-tiba, Siaw Budian berjalan menuju kabut. Bab 4285 Anak kecil, kembalilah. Melihat Yao Ming berjalan menuju kabut tiba-tiba, Ye Kiu terkejut dan buru-buru berteriak. Namun, Martin Oba tidak mendengarkan kata-kata Ye Kiu, dan berjalan ke dalam kabut tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, hati Ye Kiu ada di tenggorokannya. Dia takut anak kecil itu akan seperti koin tembaga, yang akan berubah menjadi bubuk saat bertemu kabut. Namun, yang mengejutkan Ye Kiu adalah setelah bocah laki-laki itu masuk ke dalam kabut, tidak ada yang terjadi. Hah! Ye Kiu mengerutkan kening, merasa sedikit terkejut. Pada saat ini, bocah laki-laki itu menoleh, berdiri dan melambaikan cakar kecilnya yang berbulu ke arah Ye Kiu. Kau memintaku masuk? Tanya Ye Kiu. Bud kecil menganggup tajam. Ye Kiu melangkah maju tanpa ragu. Tubuh fisiknya sebanding dengan orang suci, dan dia lebih berani, dia melangkah ke kabut asap dalam sekejap dan muncul di belakang si kecil. Demikian pula, Ye Kiu tidak menghadapi bahaya apapun. Orang tua, apakah kamu ingin masuk? Tanya Ye Kiu. Orang asli dengan alis panjang menggelengkan kepalanya dengan keras, dan berkata, bajingan kecil, kamu harus mencari jalan dulu. Jika tidak ada bahaya, maka lewat jalan yang buruk. Tiga meter jauhnya. Segera setelah itu, ia melompat lagi dan melompat ke arah lain. Setelah bocah laki-laki itu berdiri kokoh, dia kembali menatap Ye Kiu, dan menunjuk ke tempat dia berdiri dengan kedua cakar kecilnya. Maksudmu, biarkan aku mengikutimu. Tanya Ye Kiu. Bud kecil mengangguk lagi. Ye Kiu dengan hati-hati mengambil langkah dan mendarat di tempat si kecil melompat sebelumnya. Dia berdiri dan merasakannya sebentar, tetapi dia tidak menyadari bahayanya. Dia mengambil langkah kedua dan muncul di samping si kecil. Tetapi dia masih tidak menemui bahaya apapun. Mungkinkah kabut ini tidak berbahaya, tapi hanya untuk membingungkan orang? Memikirkan hal ini, Ye Kiu menjentikan aura pedang. Dalam sekejap, energi pedang menghilang tanpa suara, seolah tidak pernah muncul sebelumnya. Ye Kiu sedikit terkejut, energi pedangnya cukup untuk membunuh seorang kultifator Naschen Sol, tapi tiba-tiba, itu menghilang dalam kabut. Kabut asap ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga sangat berbahaya, tetapi mengapa saya tidak menemukan bahaya apapun ketika saya mengikuti si kecil? Ketika Ye Kiu terganggu, si kecil melompat keluar lagi. Kali ini, Siau Budian melompat tujuh atau delapan langkah, dan setiap langkah mendarat di posisi dan arah yang berbeda. Ye Kiu berjingkat dan mengikuti. Melihat Ye Kiu dan Siau Budian akan menghilang dari matanya, Master Chang Mei tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan berteriak, bajingan kecil, tunggu aku. Desir ketika Taoist Chang Mei selesai berbicara, dia bergegas ke dalam kabut. Dia baru saja berdiri di luar kabut untuk mengamati, dan dia ingat persis di mana Ye Kiu dan Siau Budian mendarat. Orang asli dengan alis panjang melompat dengan cepat dan menyusul Ye Kiu sebentar lagi. Bajingan kecil, mengapa Pindao merasa kabut itu terlihat seperti formasi besar? Kata Taoist Chang Mei. Ye Kiu diam-diam membuka mata langit, mengamati sekeliling, dan tiba-tiba menemukan ada garis cahaya yang tersembunyi di kabut, jika dia tidak menguasai mata langit, dia tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Sinar cahaya ini seperti energi pedang yang tajam, terjalin satu sama lain, seperti jaring langit dan bumi. Orang tua, kamu benar, memang ada formasi besar di sini. Setelah Ye Kiu selesai berbicara, dia melirik titik pendaratan di mana mereka baru saja melompat, yang kebetulan berada di celah cahaya yang pekat. Aneh, bagaimana si kecil menghindarinya? Bisakah dia juga melihat cahaya tersembunyi itu? Ye Kiu bergumam di dalam hatinya. Cici, teriak Xiao Budian dua kali, Ye Kiu menarik pandangannya dan menatap Xiao Budian. Bab 4286 Si kecil melempat ke depan dan melempat ke depan. Ye Kiu dan Taoise Changmei mengikuti di belakangnya. Sambil bergerak maju, Ye Kiu juga diam-diam mengamati, dan menemukan bahwa Xiao Budian menginjak celah setiap saat, dan pijakannya sangat akurat. Si kecil cukup pintar. Setelah sekitar tiga menit, mereka tiba di tengah puncak gunung. Dalam sekejap, mata Ye Kiu dan Taoise Changmei tertuju ke depan. Saya melihat altar bundar sepuluh kaki jauhnya. Di dalam altar, ada pohon kuno yang aneh tumbuh. Alasan mengapa disebut aneh adalah karena pohon purba ini hanya setinggi setengah orang, tetapi cabang-cabangnya setebal wastafel, kuat seperti naga, dan kulit tuanya sangat retak, seolah-olah terbentuk setelah jutaan. Tahun pasang surut. Lewat sini. Ada banyak daun yang tumbuh di dahan, warnanya berbeda-beda, ada yang seperti emas, bercahaya, dan ada yang merah seperti darah, seperti nyala api. Apalagi setiap daun memiliki bentuk yang berbeda. Beberapa daun seperti burung phoenix, penuh sinar cahaya, beberapa seperti Buddha duduk bersilah, seperti manusia hidup, dan beberapa seperti pedang ajaib, dengan ketajaman yang tak ada habisnya. Singkatnya, setiap daun mengalir dengan cahaya ilahi, mengandung aura dao yang berbeda, yang terlihat misterius dan misterius. Meskipun jaraknya lebih dari sepuluh kaki, vitalitas pohon-pohon kuno itu megah dan kaya. Desir. Orang asli beralis panjang itu bergegas keluar dalam satu langkah, dan dengan cepat datang ke altar, menatap pohon kuno itu dengan mata berapi-api. Satu, dua, tiga. Orang asli beralis panjang melihat ke arah dedaunan dan menghitungnya dengan suara rendah. Setelah beberapa saat, total ada tujuh puluh dua daun, Pindao baru saja mengamati, dan setiap daun berbeda. Tawis Changmei berkata, Pindao memiliki perasaan yang kuat bahwa daun ini akan sangat membantu latihan saya. Bajingan kecil, kami telah setuju sebelumnya bahwa Anda tidak diizinkan untuk merebutnya dari saya. Jadi, pohon ini milikku, hahaha. Pria sejati dengan alis panjang begitu bersemangat sehingga matanya bersinar hijau, seperti serigala lapar. Ketika dia melihat anak domba, air liurnya hampir keluar, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil daun. Om. Cahaya berkedip, dan daun yang tampak seperti naga asli baru saja disentuh oleh jari Tawis Changmei, dan tiba-tiba menghilang. Sial, bagaimana situasinya? Tawis Changmei tertegun sejenak, dan mengulurkan telapak tangannya untuk memetik daun lagi. Siapa tahu situasinya persis sama seperti sebelumnya. Tepat ketika jari-jarinya menyentuh daun, daun itu tiba-tiba menghilang, dan Tawis Changmei tertangkap lagi. Bajingan kecil, apa yang terjadi? Tawis Changmei berbalik dan bertanya pada Yekyu, nadanya sedikit kesal. Dia berpikir bahwa obat ajaib ada di ujung jarinya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Yekyu juga merasa sedikit aneh, menatap pohon kuno dengan kedua matanya, dan pada saat yang sama, memeriksa warisan leluhur keluarga Ye di benaknya. Dalam warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Ye, terdapat banyak informasi tentang obat ajaib. Setelah menonton sebentar, hati Yekyu tiba-tiba bergetar. Dia mengenali asal-usul pohon kuno ini. Jadi begitu. Mata Yekyu bersinar dengan emas. Bocah cilik, apakah kamu mengenali obat ajaib ini? Tanya Tawis Changmei. Yekyu mengangguk sambil tersenyum, menepuk kepala cerpelai obat, dan memuji, anak kecil, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Obat ajaib apa ini? Tanya Master Changmei. Yekyu meludahkan empat kata. Pohon jalan yang bagus.